Allah لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم Wais Al-Korni adalah seorang pemuda yang hidup di Aman pada abad ke-7 Masehi. Ia berasal dari suku Murad yang tinggal di daerah Korn. Ia menderita penyakit kulit yang membuat tubuhnya belang-belang. Ia tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tetapi ia sangat mencintai dan mengikuti ajarannya. Ia juga sangat berbakti kepada ibunya, yang sudah tua dan lumpuh. Ia selalu merawat dan menuruti semua permintaannya. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya, seorang perempuan wanita tua yang lumpuh. Wais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ihtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji, pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Wais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu dilakukan Wais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Wais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian, dibelilah seekor anak lembu, kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Wais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Wais gila, kata orang-orang yang melihat tingkah laku Wais. Ya, banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukannya tersebut. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Wais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah delapan bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Wais telah mencapai seratus kilogram, begitu juga otot Wais yang makin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Tahukah sekarang orang-orang, apa maksud Wais menggendong lembu setiap hari? Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Wais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah, Subhanallah, alangkah besar cinta Wais pada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit, demi memenuhi keinginan ibunya. Wais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di kabah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat baitullah. Di hadapan kabah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampuni semua dosa ibu, kata Wais. Bagaimana dengan dosamu, tanya sang ibu keheranan. Wais menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridu dari ibu yang akan membawaku ke surga. Itulah keinginan Wais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Wais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkupnya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakan di tengkupnya Wais tersebut? Itulah tanda untuk Umar bin Hobtob dan Ali bin Abidholid, dua sahabat Rasulullah untuk mengenali Wais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Kabah karena Rasulullah berpesan, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua, pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman, dia dibesarkan di Yaman. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban, dan meminta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup. Dan Allah, membenci padamu banyak bicara, dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta, menghamburkan kekayaan. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Wais Al-Korni pergi ke Madinah, setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Wais Al-Korni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam, keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Wais Al-Korni menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya, beliau sedang berada di medan pertempuran. Wais Al-Korni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah Rodiawulohu Anha istri Nabi. Betapa kecewanya hati Wais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, tetapi Nabi tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Wais Al-Korni bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terniang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar ia cepat pulang ke Yaman, engkau harus lekas pulang. Akhirnya, karena ketatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Karena hal itu tidak mungkin, Wais Al-Korni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah Rodiawulohu Anha, untuk segera pulang kembali ke Yaman, dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi. Setelah itu, Wais pun segera berangkat pulang mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan telah usai dan Nabi pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Siti Aisyah Rodiawulohu Anha, tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Wais anak yang taat kepada orang ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah Rodiawulohu Anha, dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah Rodiawulohu Anha, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman, karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad melanjutkan keterangannya tentang Wais Al-Korni, penghuni langit itu, kepada sahabatnya, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu Nabi memandang kepada Ali bin Abi Talib dan Umar bin Hotthob seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya, dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berganti, dan Nabi kemudian wafat. Keholifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Hotthob. Suatu ketika holifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Wais Al-Korni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabat Ali bin Abi Talib. Sejak saat itu setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, holifah Umar dan Ali bin Abi Talib selalu menanyakan tentang Wais Al-Korni, si fakir yang tak punya apa-apa itu. Yang kerjanya hanya mengembalakan domba dan untas setiap hari? Mengapa holifah Umar dan sahabat Nabi, Ali bin Abi Talib selalu menanyakan dia? Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syamsilih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Wais Al-Korni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera holifah Umar dan Ali bin Abi Talib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Wais Al-Korni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Wais ada bersama mereka, dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, holifah Umar dan Ali bin Abi Talib segera pergi menjumpai Wais Al-Korni. Sesampainya di kemah tempat Wais berada, holifah Umar dan Ali bin Abi Talib memberi salam. Tapi rupanya Wais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Wais menjawab salam holifah Umar dan Ali bin Abi Talib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, holifah dengan segera membalikan telapak tangan Wais, seperti yang pernah dikatakan Nabi. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Wais Al-Korni. Wajah Wais nampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi. Bahwa ia adalah penghuni langit. Holifah Umar dan Ali bin Abi Talib menanyakan namanya, dan dijawab, Abdullah. Mendengar jawaban Wais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Wais kemudian berkata, nama saya Wais Al-Korni. Dalam pembicaraan mereka, diketahui lah bahwa ibu Wais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya, ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Holifah Umar dan Ali bin Abi Talib memohon agar Wais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Wais enggan dan dia berkata kepada Holifah, sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Mendengar perkataan Wais, Holifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda. Seperti dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya, Karena desakan kedua sahabat ini, Wais Al-Korni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Holifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Wais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Wais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Wais kemudian bergabung dengan pasukan muslim yang berperang melawan orang-orang kafir. Ia berjuang dengan gagah berani, dan tidak takut mati syahid. Ia terbunuh dalam pertempuran Shifin, yang terjadi antara pasukan Ali bin Abi Tholid dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia dimakamkan di Roka, Suriah. Makamnya menjadi tempat ziarah bagi banyak orang, yang mengagumi kebaktian dan keikhlasan Wais. Wais Al-Korni adalah salah satu contoh teladan bagi umat Islam, yang menunjukkan betapa besarnya pengaruh orang tua dalam membentuk akhlak dan iman anaknya. Setelah Wais meninggal syahid, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya di surga. Ia menjadi salah satu penghuni langit yang doanya tidak pernah tertolak. Para malaikat dan para nabi menghormatinya dan mencintainya. Ia juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengenalnya meskipun tidak pernah bertemu dengannya. Fenomena ketika Wais Al-Korni wafat. Beberapa tahun kemudian, Wais Al-Korni berpulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang ingin berbutan ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikhafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang sudah menunggu untuk menghafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa ke pekuburannya, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Wais Al-Korni telah mengemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya, padahal Wais Al-Korni adalah seorang yang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau wahai Wais Al-Korni? Bukankah Wais yang kita kenal, hanyalah seorang fakir, yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan untak. Tapi, ketika hari wafatnya, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal, mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agatnya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi, hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Berita meninggalnya Wais Al-Korni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Wais Al-Korni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Wais Al-Korni disebabkan permintaan Wais Al-Korni sendiri kepada Holifah Umar dan Ali bin Abi Talib agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi, bahwa Wais Al-Korni adalah penghuni langit. Begitulah Wais Al-Korni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah ketika beliau ditanya tentang peranan kedua orang tua. Beliau menjawab, mereka adalah, yang menyebabkan, surgamu atau nerakamu. Hadis Riwayat Ibnu Majah Setelah menjelajahi perjalanan hidup Wais Al-Korni yang penuh ketulusan, kita dapat memperluas pemahaman tentang nilai-nilai yang ia anut serta pesan yang diwariskannya kepada umat Islam. Membelajari dari ketulusan Wais Al-Korni Pertama, ketulusan dalam kesederhanaan. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Wais Al-Korni membuktikan bahwa kebesaran hati tidaklah tergantung pada kemewahan materi. Ketulusan hati dapat tercermin melalui perbuatan sederhana sehari-hari. Kedua, ketakwaan yang tidak terbatas. Kisah Wais mengajarkan tentang pentingnya ketakwaan yang tulus kepada Allah SWT, bahkan dalam keterbatasan dan cobaan hidup. Kesetiaan dan ketulusan dalam beribadah adalah fondasi utama bagi kehidupan yang bermakna. Ketiga, kesetiaan yang mendalam. Wais Al-Korni menunjukkan kesetiaan yang tidak tergoyahkan terhadap ajaran Islam dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kesetiaan ini menjadi landasan kuat bagi kehidupannya yang penuh kebaikan. Keempat, inspirasi dalam ketidaktahuan. Meskipun tak dikenal luas, Wais Al-Korni tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang. Hal ini menegaskan bahwa kebaikan yang tulus tak harus selalu mendapatkan sorotan publik. Kelima, kebaikan yang menciptakan warisan. Kebaikan yang ditebar oleh Wais Al-Korni telah menciptakan warisan tak terhapuskan. Kisahnya tetap menjadi bahan refleksi dan pemicu inspirasi bagi banyak orang hingga saat ini. Kesimpulannya, kisah Wais Al-Korni memberikan kita pelajaran berharga. Ia tidak hanya seorang yang hidup dalam keterbatasan, namun ia juga memberikan bukti nyata tentang bagaimana ketulusan hati dan kesetiaan dalam beribadah dapat membentuk sebuah warisan kebaikan yang abadi. Semoga kisah Wais Al-Korni terus menginspirasi kita untuk menjalani hidup dengan ketulusan hati, kesetiaan kepada nilai-nilai agama, dan kebaikan yang tulus kepada sesama. Di balik ketidakkenalan yang luas, terdapat pelajaran besar yang patut dipelajari dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas dukungan dan kehadiran Anda di saluran kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten islami berikutnya. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah senantiasa menyertai kita.